Kamu gak punya temen banyak? Kamu gak punya temen banyak Kenapa sih? Maksudnya gini Kamu gak punya temen tuh kenapa? Aku ada 2 Kamu fake Artinya kan unik Kalau dia gak suka sama seseorang itu Ngapain dia follow and then dia comment Sebutkan 5 kata yang kamu filter di instagram kamu Kayak misalkan Oke Tiga kata menggabarkan Hotman Paris Hah? Dia cerita apa aja mau kamu? Bohong Oke guys, sekarang kita sudah bersama dengan Sandi Aulia Sandi Aulia ini termasuk salah satu artis yang banyak sekali Orang-orang yang sering banget ngomentarin dia soal parenting-nya Parenting Yes, yes, yes Tapi kita mau tanya, kemarin dia baru membagi cerita anaknya baru jatoh Ininya lecet Ya kan? Dia cerita juga bahwa suaminya itu orangnya sangat overprotective Marah banget Diapain kamu? Aku diomelin Spontaneous banget dia dia marahin aku Bener-bener marah Kamu gimana sih? Gimana sih kalau dia bisa jatoh tuh lagi apa? Jadi dia tuh naik ke sofa Sofa kita Naik ke sofa Aku pikir tuh dia tuh Aku memang di sampingnya That moment And aku pikir dia udah firm pegangan Tapi tadi dia tuh pegangan bantal Nah bantala tuh pada saat gini dia tuh Bantala tuh kan gak firm kan? Nah dia jatoh Aku kayak kalah Kalah cepet Kalah cepet gitu Terus dia jatoh Nah kebetulan aku tuh bawahnya tuh karpet Tapi karpetnya memang Tipis Bukan tipis Kasar Teksturnya tuh lebih kasar Langsung dia tuh udah selesai tenang Abis itu suamiku bilang Dasar karpet gak berguna Terus karpetnya dibuang? Disuruh ganti cepet-cepet Emang dari awal suami aku gak setuju dengan karpet itu Tapi aku tuh suka Karena karpetnya tuh kayak vintage gitu Oh Konsepnya tuh kayak rustic Rustic gitu Nah David tuh gak suka Dia lebih suka Karpetnya sebelumnya Yang agak lebih tebel Dan lebih fluffy Fluffy Memang Ya kan boleh dikirim ke rumah aku Kalau udah gak karpetnya Betul sekali ya Terus Terus kamu diapain Apalagi Sedih loh Itu kayak Pertama kali sih Kelar jatoh tuh aku juga pengen nangis Karena kan Tiba-tiba merah kan Merah Kebesat gitu Kayak kita jatoh di asfal Jadi kayak Pasti perih Ya perih Tapi Mendingan mungkin kena itu Daripada Benjol kena Marmer langsung lantai gitu Itu lebih Tapi dua-duanya serem sih Maksudnya ya sedih lah Udah kayak gitu Di saat yang hampir bersamaan ya Terus menerima komentar Udah sih Beda berapa hari kemudian Berapa hari Bebal Sadialnya bebal Mungkin begitu ya nadanya ya Tapi Ya Apa sih ya Kamu nih sebagai ibu-ibu tadi ceritanya Gila ya Sekarang ibu-ibu tuh Parenting itu Banyak tuh Membandingkan perkembangan anak Iya Aku sangat menyayangkan sih Karena menurut aku Perkembangan anak tuh Mungkin aku memang anak pertama Tapi aku memang Gak Gak apa ya Gak terlalu memusingkan Anak si A udah bisa begini Anak si B udah bisa begini I just Aku juga emang terlalu happy with Claire gitu Jadi Aku gak tau Tendensi orang-orang Mungkin kayak misalkan Oh si Claire udah bisa begini Atau misalkan Claire belum bisa begitu For me It's okay gitu Tapi memang ada beberapa Sam kayak teman-teman aku juga Ada yang memang Si Claire udah bisa begini ya Tapi anakku belum bisa Mungkin Setiap anak kan beda-beda Itu beda-beda Sama kayak Kadang-kadang aku lihat Seorang ibu Misalkan anaknya Mau main atau apa Kita gak bisa kayak hanya menyediakan Fasilitasi aja Tapi kita juga harus Enjoy Berproses bersama Iya Berproses bersama si anak itu Itu yang aku lakukan ya Sehari-hari gitu Kalau masalah Tapi kan again ya Parenting kan ada yang beda-beda Ada yang mungkin Seorang ibu suka Anaknya mainnya sama susternya aja Ya go ahead Jadi i'm not judging juga Mungkin ibunya sibuk atau apa gitu Tapi kalau buat aku Aku gak mau kayak begitu Jadi intinya Kalau jadi ibu-ibu Atau jadi orang tua gitu ya Memang kita banyak akan Aduh gak Aduh Udah santai aja lah Justru kalau kita stress And then just focus Sama our kids Itu the best things banget Kita mau tanya Apa pendapat Apa menurut kamu Sandi Allah Pilih mana Gak punya temen banyak Atau punya temen banyak Tapi Temen yang gak setia sama kamu Gak punya temen banyak Karena aku gak punya temen banyak Kamu gak punya temen banyak Kamu gak punya temen banyak Kenapa sih Maksudnya gini Kamu gak punya temen tuh kenapa Aku ada dua Kamu fake Kamu kayak lambetura ya Aku tuh punya dua tipe Kayak temen Maksudnya Kita bisa Kayak Buat aku tuh prinsipnya gini Kalau kita tuh Fellowship Bukan sama siapa aja Fellowship tuh maksudnya Say hi 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 berteman sama siapa aja Tapi you know Friendship tuh Ya buat aku ya bisa dihitung pake jari Even gak sampai sepuluh Ada yang temen artis gak? Gak ada sih Gak ada Kenapa? Memang belum ada Maksudnya Tapi bukan berarti musuhan gak ya Maksudnya Amin Kayak bener-bener friendship yang deket banget Gak ada gitu Gak ada Dari dunia ke artis yang sudah berpuluh-puluh tahun kamu Dalam ini gak ada satu pun yang nekel jadi temen Belom sih Belom Maksudnya yang bener-bener intens Gak ada ya? Iya gak ada Oke belum ada Belom ada Mendingan mana? Diomongin di depan Di kata-katain bebal Atau diomongin di belakang aja? Depan sih enakan Serius Tapi kalau sama temen deket ya Kalau sama netizen Mendingan netizen itu ngomong di belakang atau ngomong di depan? Aku lebih appreciate yang kayak sekarang sih Orangnya langsung gitu Maksudnya akun asli gitu Oh kamu lebih appreciate? Iya Tapi rasanya? Head to head gitu Daripada kayak akun-akun fake gitu Iya Cuma resikonya ya begini Kalau asal resli ya Lebih appreciate tapi ya siap-siap aja gitu ya Memang sebenernya sangat unik ya Maksudnya aku tuh gini Sebenernya kolom komen aku tuh sudah di-filter Sudah di-filter Sudah di-filter Untuk orang yang bisa komentar itu adalah orang yang follow aku Dan aku follow mereka Oh oke Ya Aku yang follow Jadi misalkan temen-temen aku Kali follow? Iya jadi misalkan aku follow Kak Rose Aku bisa komen Iya aku bisa komen Jadi yang bisa nge-comment di Instagram aku yang follow aku aja Jadi Kok dia bisa komen? Exactly Itu yang aku unik Jadi gak mungkin orang yang gak follow aku Itu bisa komen Jadi dia harus follow dulu Artinya kan unik Kalau dia gak suka sama seseorang itu Ngapain dia follow Dan dia komen Mungkin dia suka kali Suka banget sama kamu Nah Ya udah lah begitu intinya kan Itu tapi tetep aja Ada yang usil Memang Ada cenderung orang-orang bikin fake akun Hanya untuk ngata-ngatain ada But It's okay mungkin itu tendensi dia Kayak punya kepuasan tersendiri Mungkin dia gak happy Gak suka It's okay Ada gak sih kata-kata yang kamu filter Ada ya Kata-kata yang aku filter Iya iya pasti ada Sebutkan 5 kata yang kamu filter di Instagram kamu Kayak misalkan Seks Okay Terus Pornography Okay Child abuse Okay Terus Child abuse itu kata apa misalnya? Misalkan kayak Ya pokoknya kata-kata anak memang kasar Kasar lah gitu Terus Terus yang terakhir apa ya Binatang-binatang Ya palingan binatang-binatang Tapi aku jarang sih bukan binatang-binatang Lebih kayak Rata-rata ya itu parenting Misalkan ada yang gak suka Sok tau And then dia komen yang gak enak Kata apa tuh misalnya? Ada filter kata kan? Ehm Paling yang kayak tadi Kayak misalkan bodoh lah Oh bodoh itu di filter sebenernya Terus gitu Apa Ehm Kurang gizi Terus apalagi sih kayak Ehm Bonyet Ya kata-kata binatang Kayak gitu-gitu lah Bebal di filter gak? Enggak sih Gila Kalo semuanya di filter Kamus aku bahasa Indonesia Semua masuk Ini menarik ya Tapi sebenernya Sebenernya gini banyak juga kan Ada beberapa yang kayak Aku kemarin jawab gitu Kenapa sih masalah kayak gini aja Kayak Harus di Haruskan public figure Terima aja lah Terima aja lah No 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 Public figure tuh maksudnya Jangan Gini mereka bilang kan Banyak juga yang pujian Gak cuma jelek aja Ini masalahnya bukan mau Aku gak bilang kalian tidak boleh Kritik Kritik ya Kritik sama menghina tuh Beda total Begitu beda total I don't care Kalo mereka bilang kayak Ih badannya jelek Badannya gendut Atau kurusannya kamu Atau misalkan Rambut saya ini jelek Gak suka di pot It's okay Atau acting lo jelek Atau film lo jelek I don't care Itu namanya juga orang Feedback Itu kan selera Tapi kalo udah kayak Menyerang Dan asumsi gitu Kayak Oh udah fix nih Anaknya begini 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 Loh orang tua yang buruk Dan itu keluar dari Yang memang Di bidang kesehatan Which is perawat itu kan Bagian dari kesehatan juga Nah itu kan Tidak pantas Dan tidak Tidak boleh Dia bilang seperti itu Tanpa dia bisa Bener-bener Tau Fact yang sebenernya Sebelum dia pereksa Betul Dia lihat sehari-hari Makannya gimana Nah aku concernnya Yang tadi aku jelasin Concernnya kepada Kalo orang tersebut Bertugas Dan dia memperlakukan Orang lain Pasien seperti itu Apalagi dia hanya Seorang perawat ya Bukan dokter spesialis anak Bukan dokter gizi anak Ya Itu kasihan ibu-ibu yang lain Ya betul Itu sebenernya concernnya Dan dia bilang katanya Dia memang keras kepala Emosian Apalagi Apalagi ya Emosian tuh maksudnya Bukannya marah-marah gitu loh Aku tuh tipenya Kayak orangnya tuh Sponsoniasi Sponsoniasi Tapi kalo udah selesai Ya udah Contoh kamu keras kepalanya gimana? Apa ya Misalkan Aku tuh kalo lagi suka Ini-ini aja Misalkan kalo orang Mau coba Coba ganti ini Aku gak mau Gitu Dan kamu kalo dibilang ini Sandi gini deh Coba deh kamu gitu Aku Maksudnya orang udah bilang Oke Yaudah Tapi gak dikerjain Enggak Kalo suami ngomong Sandi Kamu tuh gini kerjain gak? Tergantung Apa hal yang suami minta Yang kamu masih Entar ya Misalkan dia minta aku sesuatu Misalkan kayak Tolongin ambilin apa Gitu Aku harus lakuin sekarang Karena dia tau Kalo aku gak lakuin sekarang Aku bakal lupa nanti Gitu Itu udah kebrome ya Iya itu udah kebrome Kamu udah kebrome Kamu udah kebrome Dan David tuh tipenya kan gitu Maksudnya dia tuh orangnya Aku pernah dulu cerita kan Sistematis banget Gitu Kalo soal dia ada satu lagi yang suka Suaminya suka marah Kalo kamu dandan lama Masih lama gak dandannya? Enggak sekarang udah gak lama Serius Mungkin karena semenjak ada clear Jadi kayak Make up tuh setipis Mungkin sesimpel Mungkin udah yang penting cukup Gitu Oke Tiga kata menggabarkan Hotman Paris Hah? Bang Hotman Mbak Hotman Oke Terbuka Oke Dia cerita apa aja Terbuka dalam segala halnya pokoknya Orangnya tuh apa adanya Ya Pekerja keras Kalo saya liat dia pekerja keras And Entertaining Oh iya Entertaining Dia sangat orang yang menurut aku Selain dia professional lawyer Mau orang maksudnya Pro dan kontra suka dan Tapi menurut pandangan aku Dia bisa entertaining orang Hmm Orang suka atau enggak Tapi Artinya kita aja Kita aja melihat gitu kan Ya dia memang bisa Dengan gayanya dia Style nya dia Dia bisa menentertain orang gitu Makanya dia dibikinin show juga kan Gitu Dia cerita apa aja Hah? Enggak Dia hanya menceritakan sejarah Bagaimana Bohong Hahaha Saatnya Terimakasih 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 banyak anda guys Jangan lupa nyalain lonceng ya Bye